5 Bintang Timnas Indonesia U23 yang pantas dilirik STY pada Piala AFF 2024 Timnas Indonesia akan bersaing di ajang Piala AFF 2024 PSSI memastikan bahwa Sinteyong tetap akan melatih tim merah putih menghadapi turnamen yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos Squad Garuda belum pernah menjuarai Piala AFF meski sudah 6 kali masuk ke Pina Timnas Indonesia sempat disebut akan menurunkan pemain U23 di Piala AFF 2024 sebagai persiapan timnas U23 untuk SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun depan Arya menjelaskan bahwa penentuan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 termasuk memainkan pemain U23 diserahkan kepada Sinteyong Menarik untuk disimak jika timnas Indonesia akan melibatkan sebagian besar penggawa dari U23 Lantas, siapa saja bintang dari timnas Indonesia U23 yang bisa didirik STI untuk menjadi tumpuan di Piala AFF pendatang? Yang pertama, Hernando Ari Berbicara turnamen di Piala AFF, squad timnas Indonesia kemungkinan besar akan banyak diisi oleh pemain-pemain lokal yang bermain di kompetisi domestik Liga 1 Sebab para pemain diaspora atau abroad sulit untuk mendapatkan izin dari klubnya masing-masing karena turnamen yang tidak masuk kalender FIFA Untuk itu dalam daftar ini, kita mulai dari sosok Hernando Ari Sutaryadi Sempat menjadi keeper utama timnas Indonesia, perlahan posisinya tergeser dengan kehadiran Martin Pais Hernando Ari harus berjuang untuk memperoleh kesempatan bermain yang reguler dari pelatih persebaya Surabaya, Paul Munster Pada BRI Liga 1 2024-2025, Hernando mencatat 5 kali penampilan Artinya, dia harus absen sebanyak 4 kali bersama Bajul Ijo Dari total 5 penampilan itu, Hernando memang bisa mencatatkan 3 kali clean sheet Jumlah kebab bolanya juga termasuk rendah karena baru kemasukan 2 gol 2. Rizky Rido Meski masih muda, Rizky Rido telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang layak diandalkan di timnas Indonesia Entah sudah berapa kali anak muda yang banyak cakap ini mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Sinteyong Kesempatannya bermain dengan back-back timnas Indonesia lainnya macam Tom Hei, Jordi Amat, Kelvin Verdong, dan Messi Ilgers Membuat Rizky Rido semakin terlihat percaya diri dan sama sekali tak minder Dalam beberapa laga, Rizky Rido bukan hanya jago mengemankan posnya di lini belakang Melainkan juga punya analuri menyerang cemberlang Saat melawan timnas Filipina di ronde kedua lalu misalnya, ia ikut menyerbu ke depan yang berujung sebiji gol 3. Arkan Fikri Sosok Arkan Fikri layak mendapat tempat di timnas Indonesia menghadapi ajang piala AFF Ia termasuk salah satu gelandang muda yang menonjol bersama klubnya Arema FC di Bary Liga 1 Pemain berusia 19 tahun itu tak tergantikan di lini tengah tim Singoedan Fikri selalu bermain di 9 laga terakhir dan tampil cukup rima Arkan Fikri juga sudah menjadi langganan di timnas Indonesia sejak di level U19, U20, dan U23 Bahkan, ia punya 3 kali kesempatan bermain untuk tim Garuda Senior Pemain asal Serdang Pedagai Sumatera Utara ini punya kemampuan mengatur tempo dan ritme permainan dari lini tengah Ketenangan membagi bola, visi bermain, dan lumpan akurat dirilai menjadi andalanya 4. Hoki Caraka Lini depan timnas Indonesia tidak akan berkurang tajam di pentas piala AFF 2024 Sebab, ada sosok Hoki Caraka yang menjadi andalan di klubnya PSS Sleman Hoki Caraka tampil cukup tajam di Bary Liga 1 2024-2025 Pemain kelahiran Gunung Kidro daerah istimewa Yogyakarta itu sudah mencetak 3 gol untuk PSS Sleman Selain itu, Hoki Caraka juga mencatatkan 1 asis untuk PSS Sleman Permainan Hoki pun secara umum meningkat, Hoki Caraka bahkan menciptakan kerjasama yang apik dengan tracker asing milik PSS Sleman, Gustav Potokantins Bicara di level timnas Indonesia, Hoki Caraka cukup sering masuk line-up pada kualifikasi piala dunia 2026 meski jarang diturunkan 5. Ramadhan Sananta Sosok Ramadhan Sananta menarik perhatian publik sepak bola Indonesia ketika berseragam PSS Makassar musim 2022-2023 Ia ikut mengantarkan PSS menjadi kampion Liga 1 dan menjadi top score untuk timnya dengan koleksi 11 gol dalam semusim dari 24 laga di usia 20 tahun Sejak saat itu, Sananta disebut-sebut akan menjelma sebagai striker produktif untuk timnas Indonesia Lalu, Sananta direkrut Persis Solo mulai musim 2023-2024 dan kontraknya akan habis akhir musim ini Bersama Persis Solo, Sananta langsung menjadi idola publik kota Bengawan Di musim perdananya, pemain asal Riau ini membukukan 8 gol dari total 23 laga Musim ini, Sananta baru mencetak 1 gol dari 8 pertandingan Berkat Sananta ditampung oleh timnas Indonesia Senior, ia menandai debutnya pada 24 September 2022 ketika menghadapi Kurakao Dan Sananta bermain selama 15 menit Lantas, ia banyak membela timnas Indonesia U22 dan U23 racikan Indra Saprim maupun Sinteyong